Intro Bukan urusan saya pak, itu cuma proses, bang gak proses itu bukan urusan saya Saya menyimpan dana di bank, itu kan urusan bapak Kalau misalkan ada apa, ada apa, itu urusan bank Saya gak tau menau pak, saya taunya dana saya ada disini Tidak bisa, pak saya kasih tau, proses itu sudah berapa lama, 8 bulan Kenapa BTN bukan ada masalah, langsung proses Kenapa sudah mau MUPS, kemarin baru mau diproses, kenapa, why? You tell me, why? Satu-satu prosesnya, begitu ada masalah, you selesaikan You selesaikan, jangan seperti ini, jangan sudah 8 bulan, baru you nafor Apaan itu namanya? Iya bu, kan itu tau sendiri, saya juga berpulau menghadapi ibu, menjadikan jawaban Saya kan bapak kan direksi disitu enak-enak, panggil itu direksi turun, panggil, hadapin saya Tidak usah, bapak kan bukan season maker, bapak kan tidak bisa mengandalkan keputusan Untuk apa, ayo ketemu bapak? Untuk apa? Saya mau menghadapi manajemen Nah sekarang panggil manajemen yang bisa memberikan keputusan Sekarang juga bisa memberikan keputusan Untuk saya Saya minta sekarang, jangan enak-enak Kalau you pass kembaliin, saya tidak akan pergi You kembaliin dana saya Dana saya itu 8 bulan, pak Enak, rampok Saya itu dapat warisan itu uang keluarga Di satu sisi ada bank di balik, bank Enak sekali Tak segampang itu, pulangkan dana saya sekarang juga Aku tidak mau tau, pak Aku mau pulangin dana saya Biar semua nonton, gitu Hebat kan? Saya tidak mau tau Panggil itu direksinya turun sekarang juga Panggil, hadapin saya Saya tidak terima, pak Saya tidak terima, saya diperbainkan selama 8 bulan Saya tidak terima Kembalikan dana saya sekarang juga Tidak mau tau Sekarang saya taruh dana di bank You harus kembalikan dana saya Saya tidak mau tau Datik ini juga you pulangin dana saya Saya tidak mau tau You jangan keenakan BTN rampok You RUPS pakai dana nasabah Enak sekali kamu ya Aku tuh sudah eh tahan emosi, pak Bilang besok sebelum ulang tahun BTN mau dipulangi Ternyata tidak dipulangi Kembalikan dana saya Tidak masuk salah satu prosesnya Proses apa? Sekarang sudah 8 bulan Proses apa, pak? Proses apa? Tiba-tiba kami Alah Tiba-tiba Pak, dari dulu saya kan dari salam sudah ada prosedurnya Sudah kasih tau Telah Hendrik dan juga istrinya protes keras Atas hilangnya deposito mereka di sistem deposito BNI Mereka kesal pasalnya pihak BNI tak kunjung memberikan kejelasan Meskipun kasus hilangnya deposito mereka sudah terjadi sejak 2 bulan lalu Hendrik dan juga istrinya menggunakan jasa deposito BNI sejak tahun 2019 lalu Namun saat akan mencairkan uangnya pada Februari 2021 Keduanya kaget lantaran deposito mereka tak ada Padahal laporan perkembangan deposito terus diterima sejak 2 tahun terakhir Kini pihaknya menanti kejelasan dari BNI soal hilangnya deposito mereka hingga 20 miliar rupiah Maret 2021 kami datang ke BNI untuk mencairkan deposito milik orang tua kami Dan dinyatakan tidak ada di dalam sistem Berarti hilang uangnya Pak Betul Betul